Dalam kegiatan reses DPRD Kota Jambi tahap 1, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Pangeran Hakkas Simanjunta banyak menerima aspirasi dari masyarakat terkait infrastruktur jalan dan juga lampu penerangan. Sabtu 4 Maret 2023 malam, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Pangeran Hakkas Simanjunta melaksanakan reses tahap 1 di RT 33 Kelurahan Kenali Asam, Kejamatan Kota Baru, Kota Jambi. Dalam reses Pangeran Hakkas Simanjunta tersebut, turut hadir Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Kepala Badan Kesepangpo Kota Jambi, perwakilan dari DLH Kota Jambi, perwakilan PUPR Kota Jambi, kejamatan dan lurah setempat. Dalam kesempatan tersebut, Pangeran Hakkas Simanjunta menyampaikan bahwa masyarakat yang hadir dalam resesnya turut menyampaikan aspirasi terkait persoalan infrastruktur jalan dan lampu penerangan yang ada di wilayahnya. Ia juga mengatakan bahwa aspirasi masyarakat yang telah ditampungnya tersebut nanti akan disampaikan dalam rapat pertemuan DPRD Kota Jambi dan akan diperjuangkan untuk segera direalisasikan. Hal program-program yang ada di tempat Dinas Sita yang dilaksanakan tahun ini dapat kita sampaikan kepada masyarakat, dapat kita sosialisasikan kepada masyarakat dan juga kepada NC bagaimana untuk mendapatkan program-program tersebut. Bapak-Ibu, kegiatan reses ini adalah kegiatan yang rutin kami laksanakan sebagai anggota hewan, sebagai wakil rakyat. Setiap tahun kami melaksanakannya tiga kali dalam setahun. Jadi, tiga tahun sebelumnya, saya melaksanakan reses itu di berbagai penurahan. yang dikenali asamata, suka karya, paling... Sandi, Jek TV, melaporkan.